Assalamualaikum, hari ini mau punya cerita apa yang membagikan ini jualan yang selalu laris Ini tuh bisa di frozen atau bisa langsung dijual ya teman-teman Cara buatnya sangat gampang banget Oke langsung aja siapin pisang Disini aku pake pisang kepok ya Boleh diganti pisang raja atau pisang apa aja yang ada di rumah ya Lanjut kita kupas Sampai bersih ya teman-teman Nah untuk pisau yang saya gunakan untuk mengupas dan memotong ini Ada pisau set dari Stain Cookware Pisau yang super tajam banget Cantik, cute ya warnanya pinki-pinki gitu Dan ini tuh satu set isinya 4 pisau Satu gunting, kemudian ada pengasah pisaunya Dan harganya tuh murah meriah ya Untuk pisau sebagus ini Oke Kita potong-potong jadi dua seperti ini Lanjut kita akan panggang Di wajan ya Untuk wajannya disini aku pake frappened diamond dari Stain Cookware Ini tuh super bagus banget Dilengkapi dengan tutup Ini tujuh lapis granit Jerman ya teman-teman Udah PFOA free Lead free, cadmium free, anti lengket Dan baby friendly ya Lanjut pisangnya Kita panggang sampai matang ya teman-teman Untuk capitan juga ini punyanya Stain ya Super cakep banget Dari silikonnya udah food grade ya Oke kita panggang aja Lakukan sampai matang Jangan lupa dibalik-balik Biar matangnya merata ya teman-teman Oke ini super wangi banget Karena kita panggangnya yang tadi pake margarin ya Oke setelah matang Kita boleh angkat dan sisikan dulu Kemudian kita bisa lakukan terus sampai selesai ya Oke diangkat semuanya Dan ini dia hasilnya Warnanya super cakep ya Lanjut siapkan kulit kebab atau tortilla Ini aku beli jadi ya teman-teman Langsung aja Tambahkan glas coklat Untuk glasnya aku juga beli jadi Di toko bahan kue ya teman-teman Oke kita ratakan seperti ini Lalu tambahkan pisangnya Lalu tambahkan pisangnya Dua ya teman-teman Karena aku mau buat yang ukurannya agak gede Lalu tambahkan keju parut Aku pake keju cedar ya Boleh pake keju mozzarella ya Kalo teman-teman ada Lanjut kita akan lipat Seperti ini Oke gampang banget Cara buatnya Boleh dilipat kecil banget Atau agak besar seperti ini ya Sesuaikan aja dengan selera Nah seperti ini Dan kita akan lakukan terus Sampai selesai Kita lipat lagi Oke gampang banget ya teman-teman Pastinya ini bisa langsung dipraktekan di rumah Untuk kulit kebapnya Aku beli jadi di frozen food ya teman-teman Lanjut Kita akan panaskan margarin Dan kita akan bakar Kebap pisangnya ya Oh ya untuk pancinya Disini aku pake Cosmo Pan Dari Stain Cookware ya Ini tuh panci set isinya 3 Ada wok 28 plus tutup Frypan 24 dan frypan 20 ya Ini tuh panci yang bisa disusun Tanpa harus takut baret ya Karena ada space diantara panci ya Jadi tuh sangat bagus banget Udah FDA Bisa kompor listrik dan kompor gas Dan harganya tuh murah banget teman-teman Oke kebapnya jangan lupa dibalik-balik Biar matanya merata ya Hasil ini tuh enak banget Coklatnya bisa lumer seperti ini loh teman-teman Beneran digigit tuh lumer-lumer Jadi udah pastilah anak-anak suka banget Ini bisa untuk bekal anak sekolah Atau bisa untuk ide jualan ya Bisa dijual matengan seperti ini Bisa juga dibuat frozen ya teman-teman Jadi diisi berapa misalnya 1 kotak Diisi 2 atau 3 atau 4 Sesuaikan aja dengan selera ya Untuk harga jualnya bebas Disini untuk kebap pisang seperti ini Harganya tuh antara 7.000 sampai 15.000 Tergantung toppingnya ya teman-teman Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan modal masing-masing Dan keuntungan yang pengen didapatkan Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum